Intro Satu tahun lebih, Lili Suryajaya, persisnya 29 Juni 2021. Istri dari William Suryajaya, sang pendiri Astra, tutup usia. Siapa sangka, rasa sedih atas ketidakadilan pembagian harta waris William Suryajaya ikut terkubur bersama jasadnya. Kejanggalan pembagian hak waris William itu bermula dari hilangnya nama Lili Suryajaya sebagai salah satu ahli waris. Perjuangan Lili Suryajaya kemudian dikuasakan kepada Francisca Kumalwati Susilo, istrisah dari Edward Suryajaya. Edward merupakan anak tertua keluarga Suryajaya yang populer setelah ia terjerat kasus penyelewangan dana pensiun Pertamina dan dana kelolaan Asabri. Inilah video detik-detik Edward Seki Suryajaya saat ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim. Dalam video ini yang dipeluk Edward bukanlah Francisca, tetapi seorang perempuan bernama Attila Rapatriatri. Tunggu dulu, apakah ini memang istrinya? Di kalangan elit konglomerat, Edward justu dikenal memiliki istri bernama Francisca Kumalwati Susilo. Tim Kuat Baca mendapat bukti kuat bahwa Edward Suryajaya merupakan suamisah dari seorang wanita bernama Francisca Kumalwati Susilo. Lantas, siapakah sosok Attila sebenarnya? Dan apa yang ada di balik status penikahan Edward dengan Attila? Untuk menjawab pertanyaan itu, ikuti wawancara eksklusif saya bersama Francisca. Kepada kuat baca, Francisca mengaku sampai hari ini merupakan istri sah dari Edward. Tepatnya pada tahun 1994, mereka menikah di Amerika Serikat dan mencatatkan status pernikahan mereka ke Indonesia. Saya menikah dengan Pak Edward tahun 1994 di Amerika, yang kemudian kami daftarkan di Indonesia. Jadi artinya surat untuk pernikahan itu sampai saat ini masih pegang? Masih. Bisa tolong dilakukan itu? Ini surat dari perkawinan saya di Amerika tahun 1994, dan telah kami daftarkan di Indonesia. Saya masih resmi sebagai istri daripada Edward Seki Suryajaya. Francisca memang jarang muncul di publik. Ia baru menampakkan dirinya semenjak mendapat kuasa dari Lily Suryajaya, ibu kandung Edward untuk memperjuangkan hak waris istri William Suryajaya tersebut. Menurut Francisca, Lily merasa dicurangi oleh keempat anaknya yaitu Edward Suryajaya, Edwin Suryajaya, Joyce Suryajaya, dan Judith Suryajaya. Jadi awal kisah itu ketika saya menerima surat kuasa dari ibu mertua saya, yang kemudian saya lanjutkan dengan proses hukum. Karena dari bukti-bukti yang saya terima dari ibu mertua saya itu, hak-haknya dia itu telah hilang. Dan itu ibu mertua saya meminta tolong saya untuk mengembalikan atau mempertemukan agar mereka bisa bicara terhadap anak-anaknya. Indikasi kecurangan itu dilakukan para buah hati William dan Lily lewat Master Agreement yang dibuat pada tahun 2008 terkait pembagian hak waris harta pria yang pernah bertengger sebagai orang terkaya nomor dua di Indonesia, William Suryajaya. Padahal William jelas-jelas sudah membuat akte waris pada tahun 1980. Saya waktu saya terima dokumen-dokumen itu yang saya kagetkan adalah ternyata Pak William Suryajaya sebagai suami daripada ibu mertua saya itu sudah membuat akte waris. Dan saya juga menemukan bahwa akte waris itu tidak pernah diperlakukan. Jadi yang mereka perlakukan adalah dari Master Agreement yang mereka buat itu tahun 2008 di Singapura dengan memakai bahasa Inggris. Ini Master Agreement-nya semua ada di sini dan ini memakai bahasa Inggris. sedangkan kalau dilihat secara detail di dalam ini semua para pihak adalah warga negara Indonesia dan memilih hukum-hukum Indonesia. Jadi dengan memakai bahasa Inggris saya rasa sudah tidak memenuhi hukum. Sangat beda jauh. Dan pertama kalau saya pelajari daripada hukum di Indonesia ya surat wasiat atau akta wasiat itu baru berlaku setelah si pemberi pembuat akta wasiat itu meninggal dunia. Kalau itu belum terjadi akta wasiat itu belum berlaku. Tapi kan kalau Master Agreement kan di situ sudah jelas-jelas untuk pembagian harta waris. sedangkan yang pemilik hartanya itu belum meninggal. Ini akta waris dari Pak William yang bikin dari Kartini Mulyadi. Dan Kartini Mulyadi adalah salah satu sebagai pelaksana waris. Gitu. Jadi dalam pelaksanaan di Master Agreement itu tidak ada pelaksanaan waris ikut sampur. Dalih Master Agreement tersebut dibuat menggunakan bahasa Inggris lantaran Lili Suryajaya tak paham bahasa tersebut. Strategi itu berhasil sampai-sampai Lili mendatangani Master Agreement itu sebagai saksi. Dia cerita karena dia nggak tahu. Dia lebih fasil berbahasa Belanda dan Sunda daripada berbahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia pun juga masih kurang fasih ya. Sedangkan pada saat itu juga dia kan sudah berumur. Sudah lebih daripada 80 tahun. Jadi saya rasa sepantasnya kalau untuk seseorang yang sudah berumur di atas 70 tahun hukum Indonesia itu mengharuskan mereka untuk mempunyai penasehat hukum yang independen ya. Jadi kalau itu selama itu tidak di dibawakan juga saya rasa itu sudah cacat hukum. Tidak hanya soal bahasa status pernikahan Edward dengan Francisca pun harus dirombak demi lancarnya pembuatan Master Agreement. Francisca seorang wanita yang taat hukum jelas-jelas akan menjadi hambatan pembuatan Master Agreement tersebut. Mengingat dalam Master Agreement harus ada tanda tangan baik suami maupun istri pihak-pihak yang terkait itulah yang menjadi dugaan alasan Edward menikahi Attila. Edward dan Attila terpublikasi menikahi Attila Rapatriati pada tahun 2002. Pasalnya dalam banyak surat-surat penting selalu ada tanda tangan Attila yang tertulih sebagai istri Edward. Termasuk di dalamnya Master Agreement yang ditanda tangani anak-anak Suryajaya dan pasangannya pada tahun 2008 dua tahun sebelum sang ayah William Suryajaya meninggal dunia pada tahun 2010. saya bukannya tidak mau tanda tangan karena saya tidak pernah dikasih tahu jadi saya selama ini saya tidak tahu saya baru tahu setelah mertua saya memberikan kuasa kepada saya tidak mungkin namanya juga melanggar hukum dimana pun juga kan kita dimana disini kan semua tertulis juga untuk bersama-sama memilih hukum di Indonesia tapi kenapa tidak dilakukan kembali lagi kepada pihak-pihak yang menanda tangan karena saya tidak pernah merasa diberitahu disodorin untuk tanda tangan diminta persetujuan juga tidak pernah di dalam semua dokumentasi yang saya terima walaupun itu akta segala macam tertulis disitu nama asal muasal daripada keluarga Cia bukan keluarga Cie jadi kenapa Atila sampai bisa menanda tanganin seluruh dokumen-dokumen penting itu saya tidak mengerti saya tidak tahu itu tapi saya mempunyai bukti bahwa sebenarnya Atila menikah dengan orang lain bukan dengan suami saya menurut Francisca proses pernikahan antara suami dengan Atila pun hasil rekayasa Edward yang bernama Tionghoa Cia Hansek dalam dokumen pernikahan dengan Atila menjadi Xie Songshen berbeda dengan dokumen pernikahan Edward bersama Francisca dalam surat pernikahan mereka tercantum lengkap nama ayah dan ibunya bahkan nama Cian Hansek juga tertera jelas di dalam surat panggilan terdakwa bagi Edward Seki Surya Jaya yang tengah menjalani persidangan lanjutan atas kasus yang menimpanya yakni kasus Asabri nah saya juga baru mengetahui itu setelah saya mengajukan ke pengadilan dan ternyata pengacara dari pihak mereka mengeluarkan sertifikat pernikahan yang katanya ini adalah surat nikah daripada suami saya Edward Surya Jaya dengan Atila tapi setelah saya baca ternyata pernikahan ini adalah dengan seseorang yang bernama Sye Cong Sen dengan Atila bukan Cia Hansek yang adalah suami saya dengan Atila saya tidak mengerti saya tidak tahu siapa Sye Cong Sen itu jadi yang sudah jelas berarti Atila ini menikah dengan orang lain bukan dengan Edward Surya Jaya yang mempunyai akta balik nama dengan asal nama Sye Hansek ini adalah surat ganti nama dari Pak William Surya Jaya semua nama anak-anaknya nama istrinya semua ada di sini yang semua berasal dari keluarga Cia bukan dari keluarga Si jadi sudah dua nama keluarga yang berbeda berarti beda orangnya saat menghabiskan hari-hari bersama Atila Edward banyak terbelit hutang meski berstatus gantung sebagai istri yang sah Francisca masih memberi dukungan baik moral maupun material kepada Edward jika dihitung nilai bantuan yang terbilang hutang Edward terdapat Francisca sejumlah 300 miliar rupiah kendati demikian gaya hidup Edward bersama Atila terbilang sangat mewah Atila rapatriati bergaya hidup bak sosialita mengklaim dirinya berdarah biru dan senang publisitas diri dan peta seni kolosal tanpa peduli sumber dana berasal dari hutang kehidup mewah itu nyatanya juga menular ke Edward Suryajaya dirinya suka berjudi di Las Vegas hingga terjerat hutang total hutangnya ke Chesar World International Corporation di Las Vegas hampir 1,3 juta US dolar hutang sebanyak itu dicicil Siska setiap bulan sejak April 1998 hingga Maret 1999 sejak akhir Desember 1995 hingga Oktober 2017 Siska tercatat 20 kali memberikan utang kepada Edward perincian utang yang tercatat diantara mereka sebanyak 15,2 juta dolar Singapura 1,7 juta US dolar 5,4 miliar rupiah sejak dulu ya sejak dulu kan kalau ketika sumah ditutup pemerintah itu kan membekukan semuanya jadi pada saat itu karena saya sendiri saya tidak masuk dalam lingkungan sumah saya kan bebas dan saya juga dari dulu memang bekerja independen jadi saya mempunyai kapasitas sendiri untuk bekerja dalam menghasilkan finansial ya jadi ya memang sejak dulu saya selalu membackup apapun yang Pak Edward perlukan berapa jumlah yang tercatat yang sudah kami hitung dan sudah saya masukkan ke dalam pengadilan itu kurang lebih mungkin sekitar 300 miliar ya total saya tidak bisa memberikan semuanya karena banyak ini kan kita bicara dalam kurun waktu 20 tahun ya kan tapi ini semua file disini semuanya ini saya pernah berikan ini kepada pengacara dari pihak keluarga jadi mereka semua mempunyai list daripada bukti-bukti pengambilan uang dari Sandi Andreas Cahyadi Edward Suryajaya Aditya Adimas semuanya orang-orang kantor ada dan Aditya pun juga pernah meminta ini tanda tangan dia sendiri dia menulis meminta kepada saya untuk membantu uang 1 juta dolar dibayarkan ke pengacaranya roding di Singapura dan ada juga bukti bahwa dari email ini bukti transfer saya dari email pengacaranya roding yang menjawab bahwa mereka sudah menerima uang 1 juta itu selain kepada Francisca Edward juga memiliki sejumlah pinjaman kepada bank mayapada selain itu dirinya juga harus melepaskan hak atas 5 perusahaan dalam perjanjian yang ia tanda tangani pada 15 Januari 2010 perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya 1. PT PT Seratoga PT Seratoga Investa Masa Daya TBK dan atau saham-saham lainnya yang dimiliki oleh PT Seratoga Investa Masa Daya TBK 2. PT Mitra Pinastika Mustika dan atau saham-saham PT lainnya yang dimiliki oleh PT Mitra Pinastika Mustika TBK 3. PT. PT Unitras dan atau saham-saham PT lainnya yang dimiliki oleh PT Unitras pertama 4. PT Bima Sakti Group dan atau saham-saham PT lainnya yang dimiliki oleh PT Bima Sakti Group 5. PT Nakau dan atau saham-saham PT lainnya yang dimiliki oleh PT Nakau Selain saham-saham tersebut Edward juga turut kehilangan saham lainnya adalah PT Jepirex yang dititipkan kepada Sandiaga Uno yang akhirnya membuat Francisca ikut turun tangan demi mempertahankan harta suaminya tersebut Ngomong sama Sandi Sandi seperti apa? Titik masalahnya ketika pada saat itu Pak Edward mengalami suatu masalah yang dia harus pergi ke Singapura untuk mengungsilah istilahnya nah disitulah dimana Sandi dan temannya Andrea Sayadi itu sebenarnya teman lama daripada Pak Edward teman sejak kecil yang kita percaya dan dititipkan barang-barang milik daripada Pak Edward atau barang-barang keluarga istilahnya nah semenjak itu kita terus-teran juga lupa ya jadi ketika Pak Edward kembali ke Indonesia dan pada saat itu ketika Adit Aditya anaknya paling tua ulang tahun saya bertemulah dengan sekretaris lama sudah lama dulu yang pada saat itu juga membantu istri pertama Pak Edward Happy itu sampai dia meninggal ya ketika bertanya-bertanya sambil bercanda-bercanda begitu saya ada menanyakan mengenai perusahaan Rotan milik Ibu Happy itu kemana nah awal dari situlah baru kita ketahui ternyata perusahaan itu telah dijual telah ditutup dan dijual nah mulai dari situ Pak Edward dan Pak Joni itu memberikan kuasa kepada saya untuk menagih mempertanyakan kemana aset daripada PT itu dan PT itu sendiri keadaannya bagaimana yang ternyata sudah ditutup dan sudah dijual disitulah saya melaporkan Sandi dan Andreas karena dia yang kami titipkan aset dan PT tersebut kasus tersebut Pak Andreas sudah mengakui dan sudah memberikan ganti rugi kepada kami cuman tinggal si Sandi Sandiaga itu masih memiliki 40% saham yang kami titipkan yang belum dia pertanggung jawabkan bukan tidak mungkin Francisca mampu membantu finansial sang suami jauh sebelum dinikahi Edward Francisca merupakan pengusaha yang merupakan anak dari pemegang perusahaan importir alat komunikasi asal Jepang bermerek Yaesu Francisca perempuan kelahiran Bandung 1966 ia menempuh pendidikan di Daiboya Institute of Fashion untuk jurusan desain interior di California pada Juli 1985 setahun kemudian tepatnya pada Maret 1986 ia mengambil Hukrat Diamond di Institute of Gemology di Belgia di umur 21 tahun Francisca mulai menekuni bisnis interior dan batu mulia di Surabaya di tahun yang sama itu pula ia menikah dengan Jaya Santoso pengusaha asal Surabaya dimana salah satu usaha yang cukup terkenal adalah Hotel Garden Palace dinamika pernikahan mengantarkannya kepada perceraian pada 7 Juli 1992 dengan dua anak dari pernikahan dengan Edward Suria Jaya mereka dikaruniai satu orang anak bernama Augusta George Laksamana yang saat ini tengah melakukan studi di Amerika Serikat background inilah yang mematakan pandangan bahwa Francisca mengincar harta waris William setelah mendapat surat kuasa dari ibu mertua Lili Suria Jaya selain itu menurutnya apa yang ia sedang perjuangkan ini merupakan kritik terhadap hukum waris Indonesia yang harus diperbaiki ya saya rasa dengan kejadian ini kan jadi jelas ya bahwa hukum di Indonesia ini agak sedikit timpang terutama terutama kepada wanita saya adalah salah satu sebagai korban karena walaupun status saya masih sebagai istri resmi tapi kok bisa bisanya ketika saya mengajukan ke pengadilan 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 dengan enaknya memberi jawaban kepada saya bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai istri terus apa maksudnya sebagai istri kalau istri tidak mempunyai hak-hak sebagai istri gak usah jadi istri dong ya dong nah mungkin ya saya merasa wanita Indonesia itu mempunyai hak karena sebenarnya wanita itu lebih lebih menjadi tiang keluarga kan dari wanita itu dia yang melahirkan generasi-generasi muda itu yang saya minta yang saya harapkan daripada negeri ini mungkin dari kejadian saya ini menjadi suatu pelajaran untuk para wanita menjadi kartini-kartin yang baru sekarang ini saya saya sedang meminta perceraian karena tetap saya merasa tidak fair ya keluarga mereka kan keluarga konglomerat jadi mereka menganggap selama ini ya sudah yang mereka kenal Atila jadi saya tidak mempunyai kedudukan sebagai istri selamat kemudian kemudian PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1